. Guna menyukseskan pemilu serentak pada tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Melki Lohi, memimpin rapat yang diikuti oleh seluruh jajaran ASN dan non-ASN di lingkup Dinas Kominfo, pada Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2024, bertempat di Aula Kantor Diskominfo Maluku. Dalam arahannya Lohi menegaskan kepada para pegawai agar menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia serta memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar agar mengikuti pesta demokrasi dengan sukacita pada tanggal 14 Februari nantinya. Baikan bagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara ASN dan non-ASN yang ada di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika, di tanggal 14 gunakan seluruh hak saudara sebagai warga negara Republik Indonesia. Ajak keluarga, ajak tetangga dan lingkungan di sekitarnya agar jangan sampai mereka tidak menggunakan hak mereka. Saya ulangi, Saudara-saudara telah bekerja di pemerintah. Pemerintah daerah adalah sebagai corong untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengikuti pesta demokrasi ini di tahun 2024 dengan sukacita, dengan gembira, karena ini pesta kita. Bapak dan Ibu jangan sekali-kali, saya ingatkan, jangan sekali-kali tidak menggunakan haknya sebagai warga negara. Ini perintah. Sebagai pimpinan saya perintahkan hari ini, amanat negara untuk Saudara melaksanakan tugas negara. Kemudian, Bapak dan Ibu, Saudara-saudara harus menjadi penyicuk. Saudara-saudara harus menjadi orang-orang agen pemerintah, agen pemerintah, untuk memberikan netralisasi, yang memberikan netral pikiran, memberikan pencerahan pikiran. Dan ketika ada pikiran-pikiran yang negatif dari masyarakat, jangan menantang mereka. Tetapi berikanlah edukasi, berikanlah pendidikan politik kepada mereka. Ajakkanlah mereka, ajak mereka bahwa kalian adalah warga negara yang baik. Sebagai warga negara yang baik, mari kita berikan hak kita untuk menentukan pimpinan negara dan bangsa ini. Karena satu suara sangat menentukan Presiden Republik Indonesia kita. Apakah nomor urut satu, Anes Paswedan dan Muhaimin, atau Prabowo dengan Gibran, atau Ganjar dengan Mahabud. Itu urusan Allah SWT, Tuhan yang Maha Besar. Percayalah, Saudara-saudara, jika mereka telah diutus oleh Tuhan, maka nama mereka ada di jubah Allah, nama mereka ada di jubah Tuhan, untuk mereka menjadi Presiden. Kalau pikir yang terjadi hari ini, ini biasa pesta demokrasi. Pesta ini, banyak sekali intrik-intrik yang terjadi. Tapi saudara, anggota, korps, dinas, kominfo, atau pegawai negeri yang ada di dinas kominfo dan non-ISR, saya mintakan bahwa saudara-saudara loyal bagi negara. Terima kasih telah menonton!